Ya Sakinah Sahra Al-Limnil Buka Wahai orang yang tinggal di atas turun pasir Ajar dia aku bagaimana menangis Setiap aku mengingatmu wahai Nabi Semua musibah terasa ringan Kalau seumpama engkau sekarang berada di bawah tanah Aku tidak bisa melihatmu Fama anta angal bilhazini Engkau wahai ayah Walaupun aku tidak melihatnya Tapi engkau selalu dalam hatiku Tidak pernah terlewatkan Di saat itulah Beliau berkata kepada Imam Ali Wahai Alim Semalam ayahku telah datang kepadaku Dan dia berkata padaku Wahai Fatimah Sudah lama aku tidak berjumpa denganmu Sudah lama aku tidak memelukmu Hari ini adalah waktunya engkau berkembali kepadaku Dan aku memelukmu Maka seri Alim meneteskan air mata Dan dia berkata begini kepadanya Wahai Fatimah Tolong kalau engkau nanti berjumpa dengan ayamu Maka sampaikan tiga pesan Maka sampaikan tiga pesanku ini Pesan yang pertama Sampaikan salamku kepadanya Dan beritahukan kepadanya bahwa saya aku rindu kepadanya Pesan kedua Kalau engkau tidak berjumpa dengan ayamu Kalau engkau tidak puas kepadaku Karena aku adalah seorang yang miskin tidak punya Jangan kau adukan kepada ayamu Yang ketiga Kalau nanti di padam masyar Engkau melihat aku Sedang ditarik oleh malaikat zabaniya Tolong selamatkan aku Maka kemudian Oleh seri Alim meneteskan air mata Di peluknya Imam Ali Maka gantian Imam Ali Diperdengarkan suaranya Dan seri Alim berkata Kalau begitu ya Ali Aku juga berpesan padamu tiga hal Kalau nanti aku meninggal dunia Engkau yang memandikan aku sendiri Engkau yang mengkafani aku sendiri Dan engkau yang mengkuburkan aku sendiri Nantikah aku meninggal dunia Ingatlah Setiap orang yang dalam keadaan Asing Tidak ada keluarga Ingatlah Para yatim biatu Ingatlah Mereka masih mudah-mudah Itu yang perlu kasih sayang Ingatlah mereka Sebagaimana engkau akan mengingatku Nanti setelah aku meninggal Yang ketiga Ketika engkau menguburkan aku Ambillah tasku itu Di dalam tas itu Ada sebuah secara kertas Letakkan dalam kafanku Makamkan aku bersamanya Sayang Imam Ali berkata Apa yang tertulis dalam kertas itu Wahi Fatima Rahasia Demi Allah aku mohon kepadamu Beritahukan kepadaku Apa yang tertulis dalam kertas itu Wahi Fatima Di saat itulah Serian Fatima bercerita Dulu Waktu ayahku datang Kepadaku Dan memberitahukan bahwa Engkau meminangku Dia berkata kepadaku begini Wahi Fatima Apakah engkau ridah Kalau Subhama Ali Bin Abi Talib Dia datang meminangmu Dengan 400 dirham Aku katakan kepada ayahku Raditu Alian Wala Ambat Wala Mardu Bilmah Aku ridah dengan Ali Tak bagi dia ridah dengan maher Sekelas aku Cuma mahernya 400 dirham Aku tidak ridah dengan Rasulullah Saat itulah kemudian Jibril datang Kepada Nabi Muhammad Katakan Wai Muhammad Ibrahim Fatima Bahasanya Allah telah berkata Surga terbaik Dan semua isinya Untuk Fatima Zahra Sebagai maher Ali bin Abi Talib Untuk Serian Fatima Apa kata Serian Fatima Saya sampaikan Nabi Muhammad La ardu Aku tidak ridah Lalu kemudian Sajid berkata kepada Nabi Muhammad Tanyakan kepadanya Apa yang dia minta Maka kemudian Serian Fatima mengatakan Aku meminta maherku Adalah syafaat Untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti aku telah menyenangkanmu Dan aku sebagai anak Telah berbakti kepadamu Di saat itulah Kemudian Jibril datang Membawa kertas Dan di dalam kertas itulah Itu yang nanti Aku akan bawa Itu nanti akan aku bawa Di pada masyar Aku akan berkata Kepada Allah Ta'ala Ini maherku ya Allah Berikan syafat Untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad Sehingga Nabi Muhammad tahu Nabi Muhammad tahu Nabi Muhammad tahu Lihat bagaimana perubahan putrinya Bagaimana perubahan para cucu-cucunya Yang ketika mereka didalimi Seandainya mereka mengangkat tangannya Pasti Allah kemabulkannya Mereka tidak meminta itu Serina Hussein Radiallahu Anhu Ardha Di saat dia tinggal seorang Hanya bersatu bersama Serina Ali Zain Abidin Ketika melawan 3.000 orang lebih Beliau tidak gentar Tetap beliau bawa pisaunya Beliau bawa pedangnya Di depan mereka Tapi di saat beliau Memandang mereka semuanya Beliau meneteskan air mata Dimana air mata itu Ketika menetes tampak Kepada Serina Tuna Zainab Saudaranya Keluar Serina Zainab Berlari dari kemahnya Mendekat pada Serina Hussein Ya Hussein Di depan mereka kau menangis Engkau adalah Nanya Ali Engkau adalah Nanya Fatima Engkau menangis Di depan mereka Engkau takut pada Pedang mereka Engkau takut pada Kematian Makasih aku Berkata Wahai adikku Demi Allah Aku tidak pernah takut Pada kematian Aku tidak pernah takut Pada pedang-pedang mereka Tapi aku menangis Karena aku melihat Di wajah-wajah mereka Aku menampak Di depan mereka Kepada aku Ya Allah Dari wajah-wajah mereka Api neraka Yang siap melahap mereka Karena mereka telah Memerangi Salah satu cucu Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena aku menangis Kalau supama kematian Tidak ada Di dalam ketakutanku Demi Allah Aku setiap menghadap Kepada kakekku Karena semalam Aku bermimpi Datukku Nabi Muhammad Dan dia berkata Kepada aku Hussein Hari inilah waktunya Engkau berbuka Bersama aku Di surga Nabi Muhammad tahu Kenapa cucunya itu Begitu diingat Aku ingatkan Kali semua Termasuk Terkait dengan Anak cucuku Kenapa Karena Nabi Muhammad tahu Ketika datang Iblis kepada Nabi Muhammad Lalu Iblis itu Berkata Aku datang Kepada mu Wahai Muhammad Dan dalam keadaan Terpaksa Nabi Muhammad Tidak langsung Meresponnya Tapi Nabi Muhammad Bertanya kepada Jibril Kenapa Iblis itu Datang kepadaku Dan dia berkata Seperti itu Ya Rasulullah Tidak ada Seorang Nabi pun Dan Rasul pun Yang didatangi Oleh Iblis Kecuali dengan Maksud dan tujuan Untuk menjerumuskannya Kedam dosa Demi dosa Kecuali engkau Sekarang dia Diperintahkan Allah Ta'ala Untuk datang Kepadamu Untuk menjawab Setiap pertanyaanmu Kalau dia itu Berbohong Di dalam jawabannya Maka Nisaya Allah Akan mencabut kembali Semua yang Allah Janjikan kepadanya Di antaranya Hidup sampai hari kiamat Bisa masuk ke dalam Benak manusia Dan sebagainya Lalu Nabi Muhammad Bertanya Pertanyaan pertama Yang ditanyakan Kepadanya Apa kata beliau Wahai Iblis Siapakah manusia Yang paling kau benci Siapakah manusia Yang paling kau benci Dijawab oleh Iblis Yang paling aku benci Adalah engkau Dan anak keturunanmu Yang paling aku benci Adalah engkau Dan setiap yang Warisimu Yang aku benci Adalah engkau Dan setiap ulama Yang meruskan perjuanganmu Sehingga Nabi Muhammad tahu Kalau ada seorang Yang benci Kepada Warga Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak ada seorang pun Yang mencintai mereka Mencintai kalian Kata Nabi Muhammad Kecuali dia ada seorang Mu'min Ya Allah Aja' al-Nam Mu'minin Ya Rabb Dan tidak ada seorang pun Yang benci kepada kalian Kecuali dia adalah Seorang munafik Kenapa Nabi Muhammad Tidak ada demikian Karena yang benci Kepada keluarga Nabi Berarti seperti Iblis